Pembakalan-pembakalan politik untuk caleg-caleg kita nanti, yang akan menudukin anggota Dewan. Minimal 5 Pak, karena kita tadi sudah mencapai 7 persen, tadi 7 persen itu berarti kita 10.000 suara. DPD Partai Berkarya Kota Bekasi, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, menggelar vaksinasi dosis pertama dan kedua. Pelaksanaan dilakukan di Kantor Partai Berkarya di Jalan Kampung Hutan No. 88, Jakasetia, Bekasi Selatan, pada Sabtu 2 Oktober 2021. Vaksinasi yang digelar ini diikuti dengan antusias dari masyarakat sekitar, dengan jenis vaksin P-Vizir. Menurut Ketua DPD Partai Berkarya Kota Bekasi, Bambang S. Dejamar, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian partainya dan ikut membantu meningkatkan herd immunity masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saat ditanya awak media soal target perolehan kursi DPRD Kota Bekasi pada pemilu 2024 nanti, Bambang menyebut Partai Berkarya menargetkan 5 kursi di DPRD Kota Bekasi. Dengan strategis pemenangan untuk 2024, kita akan membekali caleg-caleg kita, bagaimana caranya untuk merauk suara, bagaimana caranya untuk memasang strategis di bawah, tentunya itu yang harus kita terangkan. Pembekalan-pembekalan politik untuk caleg-caleg kita nanti, yang akan menedukin anggota di Bali. Senanda dikatakan Ketua OKK DPD Berkarya Kota Bekasi, Ain Syam, bahwa merapikan struktur merupakan keharusan dari mulai kecamatan, kelurahan sampai tingkat RW. Dalam saat ini membentuk jual kecamatan, bedudah kecamatan itu kami turunkan ke PAC, setiap kelurahan yang mempunyai. Terus dari PAC, ke screws ke RT, terus ke bills ke RT. Artinya kita sudah punya nilai jual dalam KDA yang sah, kita sudah punya. Di samping itu, kita juga punya komunitas, punya kantong-kantong suara, punya organisasi sayap kiri kanan. Kemungkinan kami 2024 bisa menggapai yang 7% itu tadi. Dirinya juga menyebut, sayap partai seperti perempuan berkarya dan pemuda berkarya akan dimaksimalkan untuk meningkatkan raihan suara di 2024. Kita akan membentuk angkatan muda berkarya, artinya kita juga mengembangkan sayap. Walaupun sekarang kita baru beberapa yang kita kembangkan, tapi insya Allah karena perhelatan pemilu ini masih agak panjang, jadi kita masih budak sertifisasi. Kita minimal 5 Pak, karena kita tadi sudah mencapai 7%, jadi 7% itu maka kita 90 ribu suara. Sebenarnya tidaklah gampang, tidaklah mudah untuk mencapai itu, tapi kami optimis akan mencapainya 7%. Bahkan kami sangat bisa, karena kami insya Allah solid yang telah dibentuk dari PTG, dari DAJ, dari RW, dari RT, sampai ke masyarakatnya, tapi selalu bau-bau. Terima kasih telah menonton!